Intro Assalamualaikum Halo guys, balik lagi youtube channel Cancer Zalika, di video kali ini Sesuai judulnya, aku bakalan Sharing pengalaman aku menggunakan Facecam nya dari Scarlet Lightning, jangan lupa Di like, komen, dan subscribe, supaya aku makin Semangat buat nonton-nonton selanjutnya Tanpa lama-lama, langsung aja yuk Kita ke videonya, jadi aku bakalan Kasih tau ke kalian, dan sekaligus Sharing dan review Rangkaian produk facecam nya Scarlet yang Brightly Ever After Ini ada yang day night cream Dan ada serum, dan juga Face wash, temen-temen pasti udah tau Sendiri, selain Scarlet Ngeluarin produk bodycam nya Dia juga ngeluarin produk facecam Yang terdiri dari facial wash Brightly Ever After series Dan juga yang acne series Nah, dikarenakan kulit aku sekarang Lagi tidak berjerawat Dan aku ingin Memfokuskan untuk Mencerahkan kulit dan juga Menghilangkan bekas-bekas jerawat aku Jadi, aku bakalan Nge-review yang Brightly Ever After series Nah, Brightly Ever After series ini Terdiri dari Brightly Ever After serum Brightly Ever After night cream Dan Brightly Ever After day cream Jadi, aku bakalan Review suatu-suatu produk Kita mulai dulu dari Facial wash-nya Sebelum menggunakan Skincare-nya Mari kita cuci muka dulu Menggunakan facial wash-nya Yang Brightening Facial Wash Nah, facial wash Scarlet ini Mengandung Butation, Aloe Vera, Rose Petal Dan Vitamin E Yang bagus banget Untuk membersihkan dan Mengembabkan kulit wajah Nah, temen-temen bisa Gunakan facial wash ini Pagi dan malam Untuk hasil yang lebih maksimal Aku suka banget Mengengan teksturnya Dan setelah menggunakan Facial wash ini Aku ngerasa kulit aku tuh Kayak ketarik gitu loh guys Kan banyak ya Kayak sabun cuci muka Yang bikin kulit wajah kita Tertarik Ketarik gitu ya Nah, sedangkan Yang Brightening Facial Wash ini Sama sekali Nggak bikin Narik wajah aku Jadi, tetap Membabkan dan Menutrisi wajah kulit kita sendiri Kita lanjut aja ya Ke Brightly Ever After Serum Ini serum kecintaan aku Karena dia dapat Mencerahkan kulit Serta memudarkan Bekas jerawat Dan flag hitam kita loh guys Nah, Brightly Ever After Serum ini Mengandung Pithel Whitening Butathion Phyton C National Matte Dan Lavender Water Yang mana Bagus banget Buat mencerahkan kulit Memudarkan bekas jerawat Mengontrol kadar minyak berlebih Menghaluskan kerutan Serta sebagai Antioksidan Nah, untuk Tekstur dari Brightly Ever After Serum ini Dia agak sedikit cair Tapi Lumayan sedikit kental Warnanya Bening kekeru Dan baunya ini Nggak ada ya Paling kayak bau Di Dari Ingrediencenya Ini sendiri Untuk Hasil akhir dari Brightly Ever After Serum ini Ini tuh Produknya ini Membuat kulit Aku sih Menjadi lembab Terus Semi matte gitu juga Nggak yang Kering Terus ya Pokoknya lembab Udah enak banget Dan Bisa juga untuk Mencerahkan kulit kita sih Kalau menurut aku Lanjut kita ke Step yang selanjutnya Kita bisa gunakan Night atau Day Creamnya Nah, kalau itu yang Night berarti Untuk malam Dan Day Creamnya Untuk pagi Brightly Ever After Cream ini Bagus banget Buat meningkatkan Kelembapan Dan Elastisitas kulit Serta Membantu Mencerahkan kulit Dan memudarkan Bekas jerawat Menyamarkan Pori-pori Garis halus Serta Mencerahkan kulit Nah, Brightly Ever After Cream ini Banyak banget Manfaatnya Nah, yang pertama Itu adanya Glutation Yang bagus banget Untuk Antioksidan Yang dapat Membuat kulit kita Lebih cerah Bersinar Dan Membuat Warna kulit kita Lebih merata Selain itu Juga ada Pasti kalian tahu sendiri Yaitu Niacinamide Yang bagus banget Buat mencerahkan kulit Vitamin C Bagus banget Untuk sebagai Antioksidan Dan melindungi Sel kulit Dari Kerusakan Paparan Sinal Ryuvie Porwaynya Juga dapat Memperbaiki Tekstur kulit Dan membuat Pori-pori kita Terlihat lebih kecil Gitu ya Lebih samar Terus Aqua Pop Tidaknya Juga dapat Meningkatkan Hidrasi kulit Dan persepsi kulit Lebih bersinar Nah untuk Beratnya sendiri Ini udah Bernetto 20 gram Dan juga Udah Berbepon Nah kalian bisa Lihat sendiri Brightly Ever After Sers ini Bagus banget Buat mencerahkan kulit Memudarkan bekas jerawat Dan sekaligus Menyamarkan Pori-pori Wajah kita Menurut aku Untuk Memudarkan Bekas jerawat Itu gak Insan gitu Dan dia butuh Proses Menurut aku Nah kalau teman-teman Cuman pake ini Menurut aku Kayak kurang maksimal Mending Teman-teman Langsung juga pake Rangkaian yang Brightly Ever After Series yang Creamnya Baik yang Day Maupun yang Night Nah karena aku udah Maka yang Maka yang ini Kurang lebih 2 minggu Ya Menurut aku Aku pernah nyoba Yang serumnya ini aja Nah teman-teman Kalau ini sama Creamnya sama Ini sama-sama Mencerahkan Dan Melembabkan Serta Mengecilkan Pori-pori gitu ya Tetapi Kalau Teman-teman Pake serum Sekaligus Menggunakan Yang Day and Night Cream ini Menurut aku Bakalan Saling melengkapi Bakal Saling Apa ya Lebih Lebih Nampak gitu Hasilnya Lebih maksimal Nah ini Ada Beberapa Foto Menggunakan Eh sebelum Dan sesudah Aku menggunakan Brightly Ever After Series Nah teman-teman Bisa dilihat Sendiri Itu ya Pulit aku tuh Bener-bener Banyak banget Belum Bekas-bekas Jerawatnya Terus Pori-pori juga Banyak banget Yang keliatan Masih Pori-porinya Masih besar Nah Udah Makin kesini Itu Pori-pori aku tuh Makin kecil Dan juga Terasa Banget ya Untuk mencerahkan Juga Dan memudarkan Nah aku bilang sendiri Dia bukannya Instant gitu Dalam memudarkan Bekas jerawat Dan ini pasti Prosesnya Jadi dimikmatin Aja Prosesnya Nah bagus banget kan Manfaat Serta kandungan-kandungan Yang ada Di dalam Brightly Ever After Series ini Dan juga Facial Wash Semuanya ini Dibanderol Per pieces Dibanderol Dengan harga Rp75.000 Teman-teman Bisa Klik Linknya Yang ada Di description box Nanti aku bakal Mencantum Cantumin Nah Produknya ini Juga udah Berbepom Serta Tidak Diteskan Ke Animal Dan juga Tidak Mengandung Merkuri Nah Jadi itu Banyak banget kan Manfaatnya Semoga video ini Bermanfaat Dan juga Teman-teman Juga bisa Share ke teman-teman Dan juga Di like Di komen Abisnya Aku bikin Video Apa Dan jangan Lupa Yang penting Adalah Subscribe Channel ini Segitu dulu Bye-bye Assalamualaikum Bye-bye Bye-bye Terima kasih.